Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Colomadu I, perwakilan Karanganyar, menjadi lokasi pelaksanaan bakti sosial donor darah pada selasa lalu. Kegiatan ini terbuka untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran maupun masyarakat umum, yang dirangkai pula dengan pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol, potong rambut gratis, yang bekerjasama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Bertempat di Gedung MTA Cabang Colomadu I, Dusun Gedongan RT4 RW5, Desa Gedongan Kejamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, berlangsung bakti sosial donor darah pada selasa pagi. Ini merupakan donor darah putaran ke-9 untuk Grup Colomadu Gondang Rejo Perwakilan Karanganyar. Peserta donor darah merupakan warga MTA Colomadu I dan II, MTA Gondang Rejo I hingga Gondang Rejo VII, serta masyarakat umum. Sekretaris MTA Cabang Colomadu I, Dr. Andes Sukarmanto, selaku Ketua Panitia menjelaskan, bakti sosial ini sebagai wujud kepedulian warga MTA terhadap sesama yang membutuhkan. Tujuannya adalah yang utama adalah membantu masyarakat secara umum yang membutuhkan darah, dimana pada saat sedang sakit di PMI kemungkinan kekurangan adanya darah, persediaan darah. Dan sekaligus ini adalah merupakan sosialisasi bagi masyarakat sekitar maupun warga MTA untuk sadar membantu masyarakat secara umum. Salah seorang peserta yang baru pertama kalinya mendonorkan darah, Ashkar Alamhudi mengatakan dirinya sempat merasa tegang saat akan diambil darahnya. Namun ia senang sebab dengan mendonorkan darah, maka telah membantu orang lain yang membutuhkan. Selain donor darah, juga dilaksanakan pemeriksaan kadar gula darah, asam urat dan kolesterol, serta potong rambut gratis yang bekerja sama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Bermanfaat sekali, Pak. Apalagi untuk membantu sesama. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, kan kita bisa membantu dengan darah juga. Mewakili pemerintah Kecamatan Colomadu, Yuni Windarti SE, selaku kasih kesejahteraan sosial, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang diselenggarakan MTA. Saya mewakili dari Kecamatan Colomadu, memantuk kegiatan seperti ini. Saya senang sekali, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi yang insya Allah semuanya sehat, tapi kalau ada yang sakit, mudah-mudahan ini bisa untuk membantu menyelamatkan masyarakat semuanya. Secara keseluruhan, dalam donor darah ini bisa diperoleh 160 kantong darah. Sebanyak 23 peserta batal diambil darahnya karena tidak memenuhi persyaratan dari segi kondisi kesehatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Ahmad Mudasir melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.